Hai assalamualaikum selamat pagi siang ataupun malam untuk teman-teman saya semua dimanapun berada hari ini saya menjelaskan tentang modul aplikasi Excel untuk laporan keuangan SPPU di disini eh sudah buatkan contoh transaksi jadi untuk menu-menunya yang sudah kita buatkan pertama master master ini untuk pengaturan nama perkiraan baik perkiraan untuk laporan laba rugi kemudian laporan neraca kemudian jurnal umum ini untuk pengimputan transaksi kemudian ada buku besar buku besar ini untuk menampilkan laporan detail per akun kemudian ada kartu stok ataupun kartu persediaan kemudian dan melacar lajur kemudian laporan laba rugi bulanan laporan laba rugi tahunan dan neraca jadi saya jelaskan satu persatu ini pertama adalah master ini untuk pengaturan nama perkiraan nama perkiraan baik yang ada di laporan laba rugi ataupun laporan neraca contoh ini nama perkiraannya seperti ini persediaan kas bank ataupun aset-asetnya bangunan perlatan gaton perlatan pompa kewajiban dan lain-lain lain kemudian untuk perkiraan laporan malabar ruginya ada penjualan kemudian harga penjualan dan biaya-biaya personal kemudian kita lanjut untuk jurnal umum jurnal umum ini adalah tempat atau pengembara kerja kita untuk mencatat semua transaksi perusahaan yang terjadi yang mana transaksinya kita input secara harian kemudian di sini buku besar buku besar ini adalah untuk buku besar ini merupakan report ataupun ataupun hasil dari inputan kita di jurnal umum jadi mulai dari neraca mulai dari buku besar ini sampai dengan laporan neraca ini adalah report dari transaksi yang kita input di jurnal umum ini jadi semua transaksi yang kita input di jurnal umum akan otomatis terposting ke buku besar buku besar pembantu kartu persediaan neraca lajur laporan laba rugi bulanan kemudian laporan laba rugi tahunan dan neraca jadi kita lihat contoh disini buku besar kita lihat buku besar tampilannya seperti ini ya kemudian disini teman-teman bisa memilih nomor perkiraan yang akan ditampilkan disini yang sudah kita tampilkan buku kasbank BNI kita bisa pilih kasopersonal contoh misal seperti ini ya kemudian otomatis ini tampil dengan sendirinya kemudian kita mau lihat misalnya buku besar yang lain kita lihat buku besar yang lain misalnya penjualan misal penjualan solar ya tampilannya seperti ini kemudian buku besar pembantu ini kebetulan kita nggak ada transaksi hutang hutang jadipun ini kosong jadi kalau ada transaksi pilihnya disini ya seperti itu kemudian kartu persediaan kartu persediaan ini sama dengan buku besar juga ini semua adalah report ataupun hasil dari inputan di jurnal umum untuk kartu persediaan teman-teman bisa memilih di sini untuk persediaan yang mau ditampilkan contoh misalnya persediaan premium ya tinggal pilih disini nama persediaannya persediaan premium kemudian otomatis muncul sendiri angkanya kemudian persediaan persediaan pertamak misal ya seperti itu muncul disini di bagian ini adalah persediaan barang masuk kemudian disini barang keluar ataupun penjualan kemudian ada neraca neraca lajur kemudian ada lagi disini laporan laba rugi laba rugi bulanan jadi untuk laba rugi bulanan kita bisa memilih disini bulan yang mau kita tampilkan contoh disini Januari yang ada ini transaksi dua bulan misalnya saya pilih bulan 2 hari ya seperti itu langsung muncul angkanya kemudian misalnya saya kembali lagi ke Januari ya otomatis datanya berubah kemudian ini adalah laporan laba rugi tahunan bisa teman-teman perhatikan perumatnya seperti ini penjualan premium kemudian disini harga pokoknya kemudian disini ada biaya-biaya biaya gaji karyawan biaya bongkar biaya BBM biaya BBM genset listrik dan air kemudian dan lain sebagainya sampai kebawah kemudian ini neraca seperti ini tampilannya bisa teman-teman lihat neraca ya ya seperti ini oke sekian segelas penjelasan dari saya terima kasih teman-teman semua sesudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati